Terima kasih. Walaupun sibuk, ia selalu mencukuri setiap pekerjaan yang dikerjakan, meski hal tersebut cukup menyita waktunya bersama keluarga. Karir di tahun 2015, alhamdulillah. Ini pekerjaan, dibilang sibuk, gak terlalu sibuk. Dibilang gak sibuk, ya sibuk. Karena saya kan ada tiga program di net, ya alhamdulillah. Masih baru kemarin habis kontrak dan sekarang diperpanjang 2016, alhamdulillah. Begitu banyak penghargaan yang telah sulai dapatkan sebagai seorang komedian, buktinya pada awal tahun 2016 ini, ia mendapatkan penghargaan dari negeri ginseng, yaitu Korea. Kemarin itu saya juga gak menyangka, dulu kan saya pernah duet sama Iru, dan saya diundang sama kedutaan Korea. Dan sebelumnya juga saya diundang ke Korea, sekalian jalan-jalan sama anak-anak. Karena tiba-tiba ada undangan, terus saya gak bisa karena ada syuting di talk show. Saya gak bisa, saya bilang, yaudah gak apa-apa, kalau gak bisa. Terus tiba-tiba ada paket ke rumah, malah dianterin ke studio kalau gak salah. Jadi, saya juga gak ngerti bahasanya bahasa Inggris, sampai sekarang juga saya lagi nyari artinya apa. Ya ucapan terima kasih lah. Terima kasih sama saya, sudah membawa budaya Korea. Dia bilang begitu, padahal saya juga kan memperkenalkan budaya kita sendiri. Walaupun saya tidak dapat penghargaan dari budaya sendiri, tapi saya tidak berharap untuk itu. Cuma saya salut aja sama mereka, yang padahal saya tidak terlalu mengangkat budaya mereka banget kok. Cuma menciptakan lagu judulnya Sarangheo, itu bahasa-bahasa Korea. Nah, padahal disitu kan saya menyisipkan beberapa bahasa. Ada Sunda, ada Jawa, dan ada bahasa Indonesia, serta bahasa Inggris, itu. Sebetulnya iseng awalnya, karena anak saya suka banget sama Korea. Ungkapkan melalui lagu, supaya anak saya itu oke, kamu apa namanya mencintai budaya Korea, tapi jangan lupa sama bahasa kita sendiri, intinya itu. Akhirnya ada produser, itu lagu siapa? Katanya lagu Sule, saya dipanggil lah. Kamu mau gak duit sama orang Korea? Hah? Orang Korea, saya bilang. Alhamdulillah lah, istilahnya salutnya itu ya luar biasa. Padahal gak seberapa, tapi menghargainya itu. Jadinya saya juga, wih, hebat banget ya. Saya dapat penghargaan mereka menghargai saya, cuma hanya mengangkat budayanya sedikit gitu, dengan kata Sarangheo doang. Lalu impian seperti apa yang akan Sule wujudkan di tahun 2016 ini? Banyak, saya itu terlalu banyak keinginan, jadinya ya biar berjalan dengan seperti air mengalir lah. Mau apa yang terjadi nanti ya kita jalanin aja, cuman gak terlalu target, gue harus ini, gue harus ini. Tapi memang ada keinginan, saya ini di 2016 ini saya pengen membuat sebuah konser amal. Maksudnya, jadi saya bermain musik, terus saya bernyanyi, terus saya stand up komedi di situ. Itu pengen sih, cuman belum, apa namanya, belum terlirasi sampai sekarang. Sebetulnya itu dari tahun 2015, makanya sekarang saya lagi coba-coba belajar dulu lah, supaya istilahnya lebih matang nantinya. Karena ini kan hubungannya dengan amal, saya harus memberikan yang terbaik. Kalau tiketnya bagus kan, dibeli, ya saya bisa menyumbangkan sama orang-orang lebih banyak. Itu aja sih cita-cita saya. Wah, salut untuk prestasi yang berhasil di Toreh Kansule di awal tahun 2016 ini ya, good people. Kansule, Kansule. Kalau kata sekarang gak ada matinya. Tapi itu kali ya yang bisa dicontek, gak apa-apa lah ya, kita mengambil kebaikan dari apa yang dilakukan sama orang lain. Kayak misalnya dari negara Korea, memberikan apresiasi bahkan bukan sama orang Korea. Tapi hanya karena ada satu kata aja yang berhubungan sama Korea, mereka kasih apresiasi. Ini kan salah satu bentuk promosi budaya juga kalau menurut saya, Pak. Iya, apresiasi itu bisa dilakukan siapapun ya. Termasuk yang ini juga nih.